Pagi, seminggu lalu tanggal 21 Januari tahun 2022, saya pilek, batuk, dan demam dan badan rasanya pegal-pegal. Saya pergi ke dokter dan dokter bilang saya kecapean. Tetapi saya inisiatif sendiri dan saya swab test hasilnya positif. Begitu saya menerima surat bahwa saya positif, pada saat yang bersamaan tiba-tiba tekanan darah saya naik. Dan kemudian mata berkunang-kunang, pada saat itu saya sadar bahwa ini adalah akibat dari mental saya. Saya langsung teringat Ibn Sina yang mengatakan bahwa kegelisahan awal dari penyakit. Ketenangan adalah obatnya dan kesabaran adalah awal kesembuhan. Pada saat itu yang saya lakukan adalah saya segera melakukan mental switch, saya melakukan perubahan. Pertama gerak saya, saya majukan badan saya supaya merasa pada keadaan yang terbaik. Kemudian saya tarik napas, lima tarik. Kemudian dua puluh saya tahan. Kemudian saya lepas dan saat yang bersamaan saya fokus pada saat keadaan saya sehat. Bukan fokus kepada orang-orang yang meninggal dan lalu menderita akibat dari covid. Saya fokus membayangkan kondisi saya tersehat. Lalu setelah saya lakukan tersebut, saya ucapkan saya sehat dan saya semangat. Dan kemudian Alhamdulillah sekarang sudah seminggu saya bisa mengatasi masalah ini. Apa yang saya ingin sampaikan kepada Anda? Ketika Anda dikatakan positif, biasanya yang terkena adalah pikiran. Hari tersebut Anda akan merasa tiba-tiba sangat sakit padahal itu adalah pikiran. Karena itu saya ajarkan kepada Anda tiga hal ketika Anda dinyatakan positif. Satu, Anda gerakkan badan Anda, kemudian Anda busungkan badan Anda, Anda tarik napas Anda, lalu Anda katakan dan Anda fokuskan kepada momentum ketika Anda sehat. Jangan Anda salfok, fokus kepada orang yang sakit atau fokus kepada orang yang meninggal. Karena apa yang kita fokuskan itu yang akan berkembang. Dan pada saat Anda pindahkan fokus Anda, yaitu gelombang otak alfa, di mana itu diperoleh ketika Anda menarik, menahan, kemudian membuang nafas secara perlahan. Lalu Anda fokuskan kepada imajinasi, visualisasi ketika Anda merasa sehat dan kuat, maka Anda sudah paham. Ingat, rumus gerak kata fokus. Dan bagi Anda yang belum terkena, pastikan Anda mempergunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, jaga prokes. Mudah-mudahan Allah melindungi, merahmati kita semuanya. Semangat pagi, salam sehat, tetap semangat.